Hai kita coba makan satu ya Bismillahirrohmanirrohim masih panas yang mana aja boleh Bismillahirrohmanirrohim kita coelin ke sausnya saus tomat seperti ini tuh dalamnya seperti ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini aku akan buat camilan enak lagi dari mie ini ini aku punya satu buntus mie bisa pakai merek apa aja ya kemudian aku akan keluarkan bumbunya kita rebus sampai empuk ini kita rebus air sampai mendidih setelah mendidih kita masukkan minyak kita rebus sampai ini sepertinya sudah empuk yang minyak ya setelah empuk seperti ini kita angkat dan kita tiriskan kita rebus tadi sekitar 5-7 menit kita sisihkan dulu minyak sebentar biar tiris kemudian disini kita buat bahan lainnya dahulu disini aku punya dua batang daun bawang bawang merah ini aku pakai bisa pakai daun pre ya ini kita iris tipis-tipis aja buat tambahan rasa biar lebih enak kita sisihkan dulu kemudian aku pakai wortel satu putir kecil ya satu wortel ukuran kecil aja ini udah kita cuci bersih kemudian kita potong badu kecil-kecil kalau kecil-kecil itu cepat matang bisa matangnya barengan dengan yang lainnya gitu seterusnya sampai semuanya selesai udah selesai ini kita rasakan dahulu wortelnya kemudian mie yang sudah tiris ini kita cincang sampai halus ini sih bisa menggunakan food chopper atau menggunakan blender supaya lebih halus ya tapi kalau nggak punya manual seperti ini juga bisa tuh pokoknya kita cincang sampai halus aja ini nanti jadi camilan yang enak banget anak-anak suka dan juga irit daun bawangnya dan wortelnya kalau misalkan nggak ada nggak ditambahkan nggak apa-apa itu opsional aja tapi kalau ada ditambahkan cincang sampai benar-benar hancur ya setelah kecil-kecil halus seperti ini ya kita taruh ke dalam wadah seperti ini kemudian kita tambahkan wortelnya daun bawangnya kemudian kita tambahkan bumbunya ada saus kecap dan juga catbek kita tambahkan semuanya kemudian kita tambahkan yang ada bawang goreng dan bumbu bubuknya kita tambahkan semuanya juga kita aduk dulu sampai rata agak dibocok-bocok kayak gini biar bumbunya itu tercampur ini kalau misalkan dirasa kurang bumbu bisa ditambahkan sedikit kaldu bubuk dan lada ya tapi kalau nggak mau rasanya lebih kuat seperti ini juga udah cukup kita aduk dulu sampai tercampur rata setelah tercampur rata bumbu-bumbunya ini kita akan tambahkan tepung tapioca aku akan tambahkan lima sendok makan tapioca 12345 kemudian aduk sampai rata ini kita bisa becak-becak menggunakan tangan supaya lebih tercampurnya itu sempurna ya aku gunakan tangan seperti ini sambil kita remet-remet biar semuanya tercampur rata ini aku akan tambahkan sekitar lima sendok makan air panas atau air termos boleh kalau misalkan kurang bisa ditambah airnya atau kalau pembekan bisa ditambahkan tepungnya lagi ya kita aduk lagi sampai rata tercampur ini bisa dicicipin misalkan kurang apa bisa ditambahkan ini sudah tercampur rata pokoknya kalau terlalu lembek bisa tambahkan sedikit tepung tapioca nya tapi kalau terlalu kering bisa tambahkan sedikit air panas pokoknya sampai kayak gini aja tuh kayak gini ini udah selesai udah mepas airnya aku akan plastiknya buang karena susah banget pakai plastik aku siapkan wadah di sini aku kasih taburan tepung diatasnya biar nggak nempel Hai taburin semua tangan juga kasih tepung ya supaya nggak nempel kita ambil sedikit adonan segini aja kemudian kita bentuk secara selera sih bentuknya kayak apa ya panjang-panjang bulat-bulat kepeng-kepeng serah Hai pokoknya sesuaikan selera aja bentuknya seperti apa aku seperti ini bentuknya tuh aku taruh sini pokoknya kalau ininya lengket bisa ditambahkan tepungnya lagi biar nggak lengket Hai tuh kayak gini aja bikinnya tuh Hai simpel ya enggak ribet Hai ini udah selesai kita gulung-gulung semua seperti ini kayak otak-otak jadinya kemudian ini kita rebus air sampai mendidih tambahkan sedikit minyak supaya nggak lengket biarkan mendidih dahulu ini setelah mendidih Hai setelah mendidih kita tenturkan satu persatu Ayo kita rebus itu sampai ngapung ya adonannya ini Hai setelah ngapung seperti ini tuh udah naik ke atas kita angkat kita tiriskan ya itu yang naik-naik ke atas seperti ini udah matang kemudian disini aku pakai tepung roti atau tepung panir secukupnya sesuaikan gelera kalau kurang mengisahkan nanti bisa ditambah ini kita sisihkan telur tepung panirnya kemudian aku pakai satu butir telur kita kocok lepas biar tercampur rata darah selesai kemudian kita taruh yang sudah kita rebus tadi ya di sini Hai kita oles-olesin dengan telurnya ini sampai rata Hai kemudian Hai kemudian cemplungkan ke dalam tepung rotinya seperti ini gulung-gulungkan Hai begitu seterusnya sampai semuanya selesai Ayo kita sisihkan dahulu begitu seterusnya sampai semuanya selesai Hai udah selesai semuanya udah kita gulung-gulung kemudian kita panaskan minyak untuk menggoreng ya kita panaskan minyak banyak Nah kan api sedang cenderung kecil ya ini udah aku tes dan udah panas minyaknya kita goreng sampai kering Hai ini kalau yang udah kuning kemasan kita bisa bolak-balik ya hai 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 tuh sudah kuning kemasan seperti ini kita angkat Hai dan kita tiriskan Hai kemudian kita goreng yang selanjutnya hai 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 ya selesai semuanya ini udah siap untuk disajikan bersama saus sambal saus tomat atau ngigi cabai rasanya enak banget ini wajib untuk dicobain ya selamat mencoba jangan lupa like subscribe dan share ya agar bisa terus berkembang dan berbagi resep kemudian kita taruh sausnya disini dah siap untuk disajikan kita coba makan satu ya Bismillahirrohmanirrohim masih panas yang mana aja boleh Bismillahirrohmanirrohim kita coelin ke sausnya saus tomat seperti ini Hai ini cocok banget buat camilan seluruh keluarga rasanya tuh gurih ada renyahnya ada lembutnya ini wajib untuk cobain ya ini wajib untuk cobain ya deh hai hai Terima kasih.